Halo selamat malam ketemu lagi dengan saya Yosi kali ini saya akan membahas tentang CCTV ICC kita buka via PC jadi aplikasi atau CCTV yang biasanya kita buka via HP dengan aplikasi ICC sekarang kita buka via PC Oke sekarang kita buka aplikasi VMS Lite nah kurang lebih tampilan lodgingnya nanti seperti ini di sini user dan passwordnya admin admin kemudian tekan lodging kita tunggu sebentar kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini ini dia kita tunggu sampai proses Hai display-nya selesai ini tergantung pada koneksi internet kita lancar atau tidaknya Hai dan juga koneksi internet pada sisi CCTV nya disana lancar atau tidak jika disana lancar maka kita otomatis akan cepat tampil disini Hai sebentar ini masih ada kurang pas saya atur terlebih dahulu posisinya ini masih ada satu CCTV yang belum tampil seharusnya ada empat disini nanti baik Hai nah ini dia kita masih kurang satu satu CCTV karena disini sebenarnya ada empat ini dia akan saya Hai tarik secara manual nah kita tekan saja nanti secara otomatis sisi eh akan tampil nah itu dia sudah kita tampil baiklah kita tampilkan secara Hai full 4 CCTV kurang lebih nanti tampilan segini ini untuk satu tampilan ini untuk ini nah ini untuk yang satu tampilan seperti ini ini untuk 4 tampilan 4 display CCTV kemudian keunikannya ini keunikannya ini bisa menampilkan beberapa banyak CCTV-nya dari 6 8 9 terus 25 terus berapa itu Hai 36 atau berapa sampai dengan 64 CCTV Hai hebatnya aplikasi VMS Lite itu ini jadi satu aplikasi bisa menampilkan 64 CCTV Hai ini keempat kamera ini ini beda apa Hai beda jaringan jadi ini di beda-beda tempat di 4 kamera di 4 rumah Hai jaringannya pun memakai jaringan yang berbeda-beda untuk memanfaatkan Hai memanfaatkan menampilkan di jaringan yang berbeda itu kita memerlukan klut ID kita akan coba fitur salah satu fitur-fitur dari si Hai VMS Lite ini kita lihat kita tampilkan Hai pengaturan cahayanya kurang lebih seperti ini kita coba-coba aja Hai nanti hasilnya bagaimana kalau tidak bisa nanti tinggal kita tekan itu tombol resetnya kita tekan jika nanti kita kembalikan ke awal pengaturan nah ini ini untuk pengaturan cahaya cahayanya bisa kalian lihat kurang lebih seperti ini Hai coba nah ini untuk ukuran kita bisa atur di bagian ini untuk ukuran-ukurannya Hai kalau saya lebih suka memakai auto untuk ini untuk ngerekam secara live ini untuk ambil screenshot kemudian ini untuk suara Hai baik sekarang kita akan lihat Hai keempat kamera ini secara bersamaan kurang lebih seperti ini nah sekarang saya akan berikan sedikit tutorial cara menambahkan kameranya Hai kalian tinggal tekan ini manual at ini nanti akan muncul seperti ini Hai disini kita nanti akan menawarkan klut untuk bagian ini kalian isi bebas ini hanya nama saja nama misal misal rumah depan atau gerbang atau gimana terus bagian grup ini bebas Hai di bagian ini kalian pilih put ID karena Hai dari keempat kamera tadi di beda jaringan maka saya memilih put ID untuk putai disendiri Hai nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara melihat klut ID kita putai di kamera kita Hai untuk mengetahui klut ID kita kalian pergi ke website ini ketik di browser xmezet.net nanti akan muncul seperti ini ini untuk username Hai dan passwordnya ini sama dengan di aplikasi ICC Hai kemudian Hai kemudian di bagian ini verifikasi kode biar kita tidak dianggap robot Hai lalu tekan login nah ini ada satu CCTV tandanya sudah online Hai untuk mengetahui untuk mengetahui klut ID kita kita pergi ke device manaja nah di bagian serial no ini ini adalah yang dinamakan klut ID dari CCTV ICC ini Hai jadi nanti klut ID yang kita butuhkan ada di panel ini ini untuk username Hai apa Hai tadi selain klut ID yang dibutuhkan kita juga membutuhkan username dan password nah Hai untuk username dan passwordnya ini di settingnya nanti di sini kalian bisa ubah sendiri sesuai keinginan Hai kalian nanti bisa diubah di sini Hai kurang lebih seperti ini cara mengetahui klut ID kita baik kita langsung ke topik lagi di bagian ini nanti kami untuk username dan passwordnya pun nanti di klut ID settingnya Hai oke nah untuk menandakan kamera sudah terkoneksi ini di bagian ini harus statusnya connected semua Hai kalau statusnya sudah connected semua nanti bisa kita lihat di live view ini Hai berarti tandanya kamera sudah bisa tampil sempurna kurang lebih seperti ini tampilannya nanti Hai nah ini untuk Hai tampilan yang sudah sempurna sekarang kita akan coba lihat di bagian gear settingannya ini dia ini dia untuk ini kita bisa menempatkan di folder folder tertentu bagian gambar hasil screenshotnya bisa kita tempatkan disini terserah pilih folder mana nah kemudian untuk hasil rekaman nanti bisa kalian Hai eh taruh dimana di folder folder ini kurang lebih pengaturannya kurang Hai kita lihat lagi Hai untuk pengaturannya sangat simpel Hai saya yakin kalian mudah untuk memahami pengaturannya ini Hai ini tinggal kayak gini ini hasil Hai reply-nya nanti rekaman rekamannya nanti bisa kalian puter juga Hai Oke Hai saya rasa untuk Hai VMS Lite ini sangat sempurna penampilannya di PC Hai enak dipasang di posat PAM atau sekuriti Hai atau toko atau tempat kasir cocok buat untuk memantau nah jadi misal kita punya toko Hai ada kasirnya kita pasang monitor Hai PC atau laptop terus kita install aplikasi ini nanti kita bisa memantau keadaan toko atau ruangan toko kita Hai dari kasir sambil duduk kita memantaunya tidak perlu lihat-lihat tinggal mantau layar aja kita udah bisa melihat keseluruhan isi ruangan Hai kurang lebih seperti itu Hai baik Hai jika masih ada pertanyaan tentang aplikasi VMS Lite kalian nanti bisa komen-komen di kolom komentar di bawah ini Hai cukup sekian Hai terima kasih